Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus itu manusia ia, Tuhan ia, alah ia Bersama saya Pastor Henry Dianta STH Kali ini kita akan membahas sebuah tema Tema ini untuk menjawab apa ya Keraguan atau klaim di luar sana ya Begini temanya Menyembah alah yang disembah Yesus Ya, secara-secara di luar sana itu ada sebuah klaim Atau sebuah apa ya Apa ya, pengakuan Mendingan kami dong Kami menyembah alah Yesus saja menyembah alah lho Berdoa kepada alah lho Yesus Itu di Alkitab Silahkan baca Yesus berdoa kepada alah Itu yang benar Kami berdoa menyembah alah Nabi-nabi juga berdoa menyembah kepada alah Yesus saja menyembah kepada alah Tapi herannya orang Kristen menyembah Berdoa kepada Yesus Yesus sebagai alah Lawang Yesus saja menyembah alah kok Mengapa orang Kristen menyembah Yesus sebagai alah Ya, kami menyembah alah yang disembah Yesus Sama juga kami menyembah alah yang disembah nabi-nabi Ya, ya itu yang di luar begitu ya Sudah secara seperti biasa Kalau mantep gitu berarti apa secara-secara Salah Ya, salahnya dimana Ayo kita kupas ya Menyembah alah yang disembah Yesus Menyembah alah yang disembah nabi-nabi juga Ya, bahwa Yesus menyembah alah Benar Orang Kristen itu gak pernah ingkar Gak pernah menolak Gak pernah mengingkari Tidak pernah apa Tidak mengakui bahwa Yesus itu Menyembah berdoa kepada alah Betul Yesus sebagai manusia berdoa Gak berdoa Berdoa kepada siapa? Kepada alah Bapak Malah Yesus itu ngajarin kok Doa Bapak kami Bapak kami di dalam surga Dikuduskanlah namamu Dan seterusnya Yesus saja ngajarin Murid-muridnya berdoa kepada alah Yesus sendiri ngasih contoh Berdoa kepada alah Sampai detik-detik kematiannya Eloi-eloi lama sabatani Alaku-alaku mengapa Engkau meninggalkan aku Yesus itu masih Ingat alahnya Ketika sampai detik-detik Mau Mati disalib Ya Tetapi jangan lupa ya Yesus itu sebagai Manusia Berdoa menyembah alah Ya Yesus juga berkata Bahwa aku Yesus ini masih jadi manusia nih Aku dan alah Bapak itu satu Ya Orang bisa nangkep gak? Gak bisa Lah kamu kan manusia Yesus itu kamu itu lagi jadi manusia Kok kamu bisa-bisanya bilang Dirimu dan alah itu adalah satu Makanya Yesus dilempari batu Dianggap menghujat alah Ya Tetapi ayat Alkitab juga Mengatakan bahwa Yesus itu memang alah Salah satu contohnya Satu Timotius 2 ayat 2 Itulah yang baik dan berkenan kepada alah Juru selamat kita Juru selamat itu ternyata alah Ya Yohanes 17 ayat 11 Pelihara lah mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku Ya Ya Jadi Nama alah juga sudah diberikan kepada nama Yesus Kristus itu ya Terus Yohanes 10 ayat 30 Aku dan Bapak adalah satu Sudah cukuplah ya Disamping ada banyak ayat-ayat lain Sudah cukup untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah alah Cuman Waktu jadi manusia ya belum alah Ya Waktu jadi manusia belum jadi Tuhan Belum jadi alah Nanti setelah bangkit Barulah jadi Tuhan Jadi Kristus Jadi alah Tapi sedang menjabat sebagai Tuhan Oke Nah Atas klaim bahwa Mendingan kami dong Nyembah alah yang disembah Yesus Sama juga nyembah alah yang disembah oleh para nabi Ya Kalau alah yang disembah Yesus Barusan saya sudah kasih tahu Itu adalah Yesus sendiri Cuman Yesus sedang jadi manusia Lalu Kelak Yesus itu jadi alah Sekarang sih sudah jadi alah Tapi waktu itu Waktu alkitab ditulis Yesus masih jadi manusia Sekarang Yesus itu adalah alah Per hari ini Sejak tahun 33 Yesus adalah alah Tapi sedang menjabat sebagai Tuhan Ya Jadi itu tidak usah saya buktikan bahwa Yesus itu adalah alah Bapak Tidak usah dibuktikan Bertaburan ayat Nah yang perlu kita buktikan adalah Benarkah klaim di luar sana yang mengatakan Kami menyembah alah yang disembah oleh Yesus maupun yang disembah oleh nabi-nabi Kalau yang disembah oleh Yesus sudah ketahuan dialah alah Bapak Dialah Yesus itu sendiri Ya Oke Nah sekarang yang perlu kita buktikan adalah siapa alah yang disembah oleh nabi-nabi Ya Kalau itu kita bisa buktikan siapa alah yang disembah oleh nabi-nabi Itu sudah cukup untuk Apa Menjelaskan klaim tadi Ya Tapi pesan saya begini Kalau sudah dijelaskan Dan kelihatannya Hampir jelas Jangan lari ya Jangan lari terus gak dengerin ya Kan semua kotbah saya itu penjelasan itu tidak langsung Ting langsung jelas Tapi sudah mulai ketahuan bakal jelas Ini ayat-ayat pertama sudah dibacain Ayat kedua Udah mulai jelas Biasanya terus lari Gak mau dengerin Ya Jangan ya Tetap dengerin ya Ya Kalau dijelaskan siapa alah yang disembah nabi-nabi Yang diklaim bahwa itu juga alah yang kami sembah Itu juga alah yang disembah oleh Yesus Kalau yang disembah oleh Yesus sudah Gak usah dibahas lagi Itu adalah Yesus itu sendiri Ya Yesus jadi manusia menyembah Yesus Allah Ya Allah memang Yesus Allah kok Ya Ya manusia gak bisa nangkep ya Logikanya gak bisa nangkep Gak apa-apa Kita gak perlu logika kok Tidak perlu harus ditangkep logika Tapi fakta menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah Sekarang sedang menjabat sebagai Tuhan Soal kita tidak bisa nangkep pakai logika kita Memang manusia logikanya terbatas Sekarang yang perlu kita bahas adalah apakah alah yang disembah oleh nabi-nabi adalah alah yang disembah oleh Yesus juga Apakah yang diklaim disembah oleh di luar sana Oke kita akan melihat ya Oke kita akan melihat ya Kita mulai dari ulangan 6 ayat 4 Dengarlah He Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu esah Tuhan itu alah Tuhan itu Tuhan itu Tuhan itu Tuhan itu Tuhan itu Tuhan itu Orang Yahudi mengklaim sebagai YHWH Ya sudah kita Kita biarin dulu dah Dia mengklaim sebagai YHWH Waduh kalau sudah YHWH Kayaknya sudah bakar ketahuan nih Saya tadi ngomong Dengerin terus Jangan lari ya Oke Terus kita coba lihat di Keluaran 33 Eh sorry Keluaran 32 Ayat 33 Siapa yang berdosa kepadaku Nama orang itulah yang akan ku hapus dari kitabku Ini siapa yang ngomong Tuhan Tuhan Huruf besar semua yang adalah alah Cirinya dia megang-megang kitab Kitab apa Kitab kehidupan Wahyu 21 Ayat 27 Kitab kehidupan milik anak domba Siapa itu Yesus Jadi Kitab kehidupan itu ternyata yang megang adalah Yesus Aduh sudah mulai ketahuan dah Ya Jangan lari ya Kita Tadi saya ngomong Kalau Anda mengklaim sesuatu ini dijelaskan Baru setengah denger kayak gini Sudah arahnya mau kemana Anda sudah tahu Jangan lari Dengerin terus ya Ternyata Tuhan 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 Huruf besar itu adalah pemegang kitab Kitab kehidupan Di Wahyu 21 ayat 27 Pemegang kitab kehidupan itu adalah Yesus Artinya apa Artinya Tuhan Huruf besar semua itu adalah Yesus Itu adalah YHWH Itu adalah gelar untuk Yesus Kemudian kita coba lihat keluaran 6 ayat 1 Akulah Tuhan Tuhan itu yang disembah oleh Musa Mengaku dirinya sebagai Tuhan Terus Yesaya 43 ayat 11 Tuhan itu juru selamat Yesaya 44 ayat 6 Tuhan itu Raja Penebusmu Semesta alam Tuhan itu semesta alam Tuhan itu yang terdahulu dan yang terkemudian Tuhan itu juga Allah Ini sudah jelas ya Dari sini sudah jelas Juru selamat iya Raja iya Penebus iya Semesta alam iya Kemudian yang terdahulu yang terkemudian iya Allah iya Jadi Tuhan yang disembah oleh semua nabi Allah yang disembah oleh semua nabi Adalah juru selamat Penebus yang awal yang akhir Tidak lain tidak bukan Yesus Jadi Terjawab sudah Siapakah Allah yang disembah oleh semua nabi Alkitab dengan tegas menjawab Semua nabi Pada masa itu Menyembah T-U-H-A-N Huruf besar semua Tak lain dan tak bukan adalah Yesus Sekarang anda mengklaim Aku menyembah Allah yang disembah Allah oleh para nabi Kami juga menyembah Allah yang disembah oleh Yesus Tak kasih tahu Allah yang disembah oleh semua nabi adalah Yesus Nah sekarang anda mau tetap dengerin Apa lari Waduh ngabur-ngabur deh Ngabur-ngabur Ternyata Allah yang disembah oleh para nabi itu Yesus Mau diputar-putar kemana Ternyata itu-itu juga Juru selamat juga Penebus juga Sudah jelas Bertaburan bukti bahwa Semua nabi itu menyembah Yesus Semua nabi itu menyembah Yesus Yesus waktu itu disebutnya sebagai Tuhan T-U-H-A-N Huruf besar semua Musa pernah ketemu Tuhan Musa ketemu Yesus tahu Yesus juga ngomong Abraham tuh ketemu aku Sebelum Abraham ada aku Sebelum Abraham ada aku udah ada Musa tahu Hariku Musa ketemu aku Elia Elisa ketemu Tuhan Bertaburan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah yang disembah para nabi itu T-U-H-A-N Huruf besar semua Itu adalah Yesus Dialah Allah Bapak itu Yang oleh Yesus dalam doanya Pujian penyembahnya Yesus mengatakan aku berdoa kepada Allah Bapak Itulah Allah Bapak ya T-U-H-A-N itu Sama Ketika jadi manusia Yesus berdoa kepada Allah Bapak Ketika sudah jadi Sudah bangkit Yesus adalah Allah Bapak itu sendiri Jadi mutar-muter kemana-mana Yang disebut Allah ya Yesus Mau zaman nabi-nabi Mau zaman Yesus jadi manusia Tetap saja Yang disebut Allah itu ya Yesus-Yesus juga Ya Kalau toh anda tidak bisa nangkep Allah kok jadi manusia Terus manusia nyembah Allah Aduh pusing aku gak bisa nangkep Cobalah Mengerti Allah yang disembah nabi-nabi Ternyata Yesus juga Oh ternyata Yesus juga ya Jadi bagaimana Ya ngabur aja ya Udah terbukti semua Ya Mau dengerin lebih lanjut Makin terbukti aja ini Biasanya sebesarnya yang udah-udah gini Terus ngabur Gak mau ngelanjutin dengerin ya Udah terbukti semua Ternyata Ternyata nabi Musa Nabi Ibrahim Daud Suleman Semua nyembah Yesus Cuman Yesusnya masih jadi T-U-H-A-N huruf besar semua Ya Kelak Setelah hari kiamat Semua orang disurga nyembah Yesus Yesusnya sebagai Allah Alpa Omega Kalau sekarang Gimana kalau sekarang Sekarang semua Menyembah Allah Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kisus Sebab Yesus masih menjabat sebagai Tuhan Nanti di surga Setelah selesai menjabat sebagai Tuhan Maka semua warga surga Menyembah Allah Alpa Omega Ya jelas kan Zaman dulu Sebelum Yesus lahir jadi manusia Semua orang menyembah Yesus Dengan sebutan Tuhan T-U-H-A-N Zaman para nabi dulu Menyebutnya T-U-H-A-N Ketika Yesus jadi manusia Allah itu disebutnya Allah Bapak Ketika Yesus sudah naik ke surga Perhari ini masih disebut Allah Bapak Sebab Yesus Sedang menjabat sebagai Tuhan Sampai nanti terakhir hari kiamat Maka Allah itu disebutnya Allah Alpa Omega Semua sebutan itu Baik T-U-H-A-N Zaman nabi-nabi Atau Allah Bapak Terus Tuhan Yang Yesus jadi Tuhan Terus Allah Alpa Omega Itu semua adalah Yesus Kristus Ya Jadi atas klaim Kami menyembah Allah Yang disembah Yesus Ya Terjawab sekarang ya Ya Itu adalah Yesus itu sendiri Kami menyembah Allah Yang disembah Nabi-Nabi Ternyata Yesus juga Ya Mau zaman nabi-nabi Mau zaman sekarang Mau zaman Yesus tadi manusia Allah itu ya sama Itu itu juga Yesus Yesus juga Sampai kelak nanti Ya tau Di kehidupan abadi Di surga Allah itu ya Yesus Yesus juga Cuman sebutannya doang Yang beda-beda Saya ulang ya Pada waktu Zaman nabi-nabi Zaman dulu Zaman penciptaan Sampai zaman nabi-nabi Allah itu disebutnya T-U-H-A-N Huruf besar semua Tak lain dan tak bukan Yesus Kristus Lalu T-U-H-A-N Atau Allah ini Menjadi manusia Namanya Yesus Kristus Pada saat Yesus Jadi manusia Allah itu dipanggilnya Bapak Ya Ketika Yesus sudah bangkit Lalu naik ke surga Maka Allah itu Tetap dipanggil Bapak Tetapi disitu juga Ada Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allahnya udah pake nama Sekarang ya Terus itu berlangsung Sampai sekarang ini Belum selesai Nanti ketika sudah Hari kiamat selesai Maka nanti di surga itu Allahnya adalah Allah Alpa Omega Yesusnya sudah gak ada Bapaknya sudah gak ada Sebutan seperti itu Tinggal satu-satunya nama Dan satu-satunya adalah Allah Alpa Omega Jelas ya Sudah-sudah ya Jadi klaim atas Apa di luar sana Kami menyembah Allah yang disembah oleh Yesus Dan Allah yang disembah oleh para nabi Maka terjawab sudah Itu tak lain Tetap bukan adalah Yesus Kristus itu sendiri Karena dialah Allah itu Allah yang sejati Ya Yesus itu manusia Iya Tuhan iya Tuhan iya Allah iya Ya Baik Sudah-sudah sudah terjawab Pesan-pesan toleransi Saya ulang-ulang Kita ini Indonesia Kita ada di negara Pancasila Toleransi itu harus Keberagaman wajib disyukuri Bersahabat dengan beda iman itu bisa Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari Kita melihat kenyataannya Keyakinan kita itu tidak sama Tetapi kita tetap bisa hidup bersama-sama Ayo Saling menghargai Saling menghormati Jangan menghujat-hujat Jangan mencacimaki Sebab hujat dan cacimaki itu dosa Kiranya bermanfaat Shalom alihim besem Yesu hamasya Amin Jangan mencacimaki